Halo guys, kembali lagi bersama gue Andro Ngomongin masalah hubungan kakak beradik yang biasanya kayak Tom and Jerry Film yang akan gue ceritakan ini yang sedikit absurd atau malah memang-memang benar absurd total Akan membahas mengenai bab tersebut Yang tentu pastinya film ini tidak lupa masih menampilkan ciwi-ciwi cantik legit yang akan mengeboyokan Tanpa macot-kicot belgedot kotoran codot kita intro dulu gengs Film diawali dengan seorang petinggi negara yang sedang menikmati hiburan dari seorang geisha cantik Oh iya guys, geisha bukan PSK loh ya Geisha adalah seorang seniman wanita yang mempertunjukkan hiburan seni kepada pelanggannya berupa tarian dan terkadang juga memainkan alat musik petik Geisha sendiri tugasnya menghibur para pria sebelum para pria itu bertemu dengan PSK yang biasa disebut Oiran di Jepang Petinggi tersebut menerima pesan yang disampaikan oleh anak buahnya yang menyatakan Jika ia tidak mengundurkan diri dari pencalonan presiden Maka 3 menit ke depan ia akan terbunuh Bapak-bapak ini kita panggil saja dengan nama Yono Ia menghiraukan rencaman tersebut Ia menganggap bahwa waktu 3 menit bahkan tak cukup lama untuk seseorang buang air besar Bahkan jika bisa pun beberapa adonan pelikat menguning masih menempel di area bool Pak Yono ini pun menikmati hiburan Geisha dengan menari dengannya Sampai-sampai ular berbisanya sedikit bergeliat yang membuat semua sel dalam dirinya melonjak Dan menginginkan bercocok tanam benisawi bersama Geisha cantik tersebut Akan tetapi ketika tangannya mulai mengambar ke salah satu gunung si Geisha Geisha tersebut malah kelabakan seperti seseorang yang kerasukan dedemit Ternyata Geisha tersebut adalah robot Geisha Robot yang ditugaskan untuk membunuh si Bapak Yono ini Tubuhnya pun mengangat dan mengeluarkan 2 gadis legit dengan atribut topeng tengu yang dipakainya Si robot pun juga masih aktif dan mencoba untuk membajak Bapak Yono Para ajudan dari Bapak Yono yang mencoba menyelamatkannya Dibuat tak ada gunanya dengan kemampuan para gadis legit yang memiliki keahlian pedang yang mumpuni Dan jurus rahasia yang bernama Suriken Bol tak berbayang Di sisi lain Bapak Yono yang disandera oleh robot ini dibuat tercengang dengan munculnya gerigi putar yang muncul di mulut robot Yang alat ini akan digunakan untuk menghabisi nyawa Bapak Yono itu sendiri Sebelum detik-detik meninggainya Untungnya datanglah seorang Geisha lain yang ingin menyelamatkannya Ia memperkenalkan diri dengan nama robot Geisha Gerigi putar pun dibuat tidak berfungsi di hadapan robot Geisha Dan dengan beberapa perlawanan Akhirnya robot Geisha memenangkan pertarungannya Bapak Yono pun terheran-heran dengan kehadiran orang ini Ia bertanya siapakah sebenarnya dia Robot Geisha pun menjawab Bahwa ia pun bingung siapakah dirinya Ia bingung jati dirinya antara seorang robot atau seorang Geisha Dan scene dibawa kembali ke beberapa tahun dari kejadian ini Di sini kita diperlihatkan dua kakak beradik yang kakaknya bernama Yeni Dan adiknya bernama Rini Yeni terlahir cantik sempurna dengan bakannya menjadi seorang Geisha Sedangkan Rini merasa bahwa ia burik Dan tidak bisa melakukan apa-apa Yeni yang berkarakter emosional Sering memarahi adiknya Ia bahkan beberapa kali menampar Meninju dan mempelekoto adiknya Sampai suatu ketika seorang pengusaha besar bernama Tono Yang melihat hiburan dari Geisha Yeni Dengan mata tajam yang seakan ularnya ingin segera menyempurkan bisanya Malah dibuat acara ini berantakan Karena si Rini yang bersin dan menyebabkan semua hal di sana Menjadi kacau Rini pun diajar habis-habisan oleh kakaknya Karena membuat acaranya penting ini berantakan Tono yang melihat kejadian tersebut mencoba menghentikannya Dan ketika Tono hendak pergi Ia tak sengaja melihat Rini yang melempeaskan napsu marahnya kepada kakaknya yang terpendam Dengan cara menyebabkan buku telepon dengan tangan kosong Tono pun mulai tertarik kepada si Rini Tono pun menemui Rini dan mengajaknya untuk makan bersama di rumahnya Tapi ketika ngobrol bacot-cicot Seorang perempuan yang ditolak cintanya oleh Tono Mencoba membunuh mereka Nah disini bahkan Rini pun yang dipendam muncul Ia mengeluarkan tendangan tak berbayangnya untuk menyelamatkan Tono Memang perempuan yang prima sekali Perkasa Rini yang malu dengan ulahnya yang berdigasan Gak isa kok berdigasan gitu ya Lalu ia segera pergi Meninggalkan Tono Si cewek yang masih hidup pun mencoba membunuh Tono lagi Tapi pengawal Tono ternyata adalah dua gadis legitengu Mereka menyelamatkan Tono dengan jurus mata air gunung kembar peleleh kehidupan Singkat cerita Rini menemui kakaknya yang sedang mabuk Dan mengajaknya ikut makan bersama dengan Tono di esok hari Yeni yang dianggap terlahir cantik dan berbakat Ketika mabuk menunjukkan sisi terpendamnya Yang ternyata dirinya sangat sayang kepada adiknya Dan selalu insecure dengan wajah tanpa make upnya Kesokan harinya mereka pun datang dan disambut hangat oleh Tono Mereka berdua diajak menemui ayah Tono yang bernama Gito Gito menjelaskan bahwa pabriknya dan usahanya bergerak di bidang baja Yang juga memproduksi mesin-mesin Juga mengumpulkan anggota yang ditugaskan untuk melenyapkan orang-orang Yang dianggap akan menghalami rencananya untuk menguasai dunia Ternyata maksud Tono selama ini dengan tertariknya kepada si Rini Karena si Rini perkasa ia ingin merekrut si Rini sebagai pasukan khusus Tiba-tiba Yeni Rini pun terpelekoto oleh gadis legitengu Dan terbawa ke suatu tempat Dimana tempat tersebut adalah pelatihan untuk para pembunuh bayaran yang menyamar sebagai seorang geisha Karena organisasi si Tono ini memiliki anggapan bahwa para wanita cantik memiliki fleksibilitas tinggi dalam pembunuhan Karena dapat memanfaatkan beberapa komponen menonjolnya yang mumpuni untuk mengalihkan pikiran seorang pria Untuk mengeluarkan bakat terbendam Rini, Tono mencoba untuk memanipulasi kakak beradik ini Dengan mempermainkan perasaan keduanya Dengan cara mengadu mereka Siapa yang dapat membunuh satu sama lain maka akan dapat dibebaskan Rini pun ya dengan perasaan sebagai adik gitu ya Sangat sayang kepada kakaknya Mengalah kepada si Yeni Dan mencoba menyadarkannya bahwa mereka berdua adalah kakak beradik yang tak harus saling bunuh-membunuh Yeni pun mengiraukannya dan malah tega menyakiti adiknya sendiri Hal ini membuat Rini kecewa dan yang menyebabkan kemarahannya keluar Dan ia dengan mudahnya mengalahkan si Yeni Dan hal ini membuat Yeni kini dijadikan babu di sana Sedangkan Rini menjadi anak emas yang bahkan dapat lulus ujian tersulit Yaitu mengambil daging di dalam rebusan air panas tanpa mengalami luka sedikitpun Karena melihat adiknya semakin berkembang Yeni pun tidak mau kalah dengan Rini Ia ingin mengalahkan Rini dengan cara mengimplant mesin machine gun di gunungnya Amunisinya ya lo taruh nanti Bahkan Rini yang juga sekarang saing-saingan dengan kakaknya Ia yang tak mau kalah juga menjalankan implantasi pedang di keteknya Aduh aduh ketek berpedang Sampai pada suatu kejadian yang menyentuh hati terjadi Ketika mereka berdua berada dalam satu misi membunuh seorang samurai yang merupakan musuh organisasi tersebut Beberapa jurus absurd yang mereka keluarkan ditangkis dengan mudahnya Tapi Yeni yang dihadapkan dengan seorang samurai tadi dapat mengalahkannya dengan mudah Dengan jurus andalan yaitu surikan bol tak berbayar Sedangkan Rini yang melawan para anak buah samurai tersebut dengan senjata tungkak pedang Berada dalam posisi terancam dan hampir terbunuh Untung Yeni menyelamatkan adiknya tersebut Yang mengakibatkan salah satu gunungnya tercubles oleh pedang Selanjutnya Rini yang telah dianggap mengalahkan samurai itu Terbangun dengan badannya yang telah dimodifikasi Rini pun menjelaskan bahwa Yeni lah yang mengalahkan samurai tersebut Tapi pernyataan Rini ini tidak digubris oleh Tono Ia pun ditawari untuk menjadi pasukan gadis legitengu Tapi ia memutuskan untuk menolak tawaran tersebut Gadis legitengu pun yang mendengar keputusan Rini menunjukkan fakta Bahwa mereka-mereka ini untuk sampai ke tahap gadis legitengu Bahkan wajahnya sampai rusak Mengesampingkan hal tersebut Rini menjeguh kakaknya dan menanyakan perial kejadian kemarin Yeni pun masih malu untuk mengakui kasih sayangnya kepada adiknya Singkat cerita karena Rini gak mau jadi gadis tengu Ia diberi pekerjaan khusus untuk membunuh beberapa koruptor Dan orang yang menghalangi organisasi ini Sampai pada salah satu targetnya yang ternyata seorang nenek-nenek bernama Mio Dan kakek-kakek bernama Siget Dan abang-abang bernama Rijal Ketika hendak membunuh mereka hati nurani Rini tersentuh Karena faktanya mereka adalah kakek dan nenek salah satu gadis tengu yang Pernah mempelekoto si Rini Mereka sangat anti dengan organisasi tersebut Mereka bahkan membuat perkumpulan orang-orang tua yang memiliki nasib sama Bahwa anak-anak atau cucu-cucu mereka hilang dan tak pernah kembali setelah bekerja di organisasi tersebut Rini yang mendengar salah satu ucapan nenek disana bahwa hidup yang menyedihkan adalah ketika seseorang Kehilangan salah satu anggota keluarga tercintanya Merasa sedih dan teringat dengan hubungannya dengan kakaknya Ia pun menggagalkan misinya sendiri dengan cara meninggalkan tempat tersebut Sesampainya ia kembali, ia pun dimarai dan diberi ancaman Jika misi selanjutnya ia tidak dapat membunuh targetnya lagi Maka kakaknya akan terbunuh Rini pun menjalankan misinya yang ternyata dua orang yang akan dibunuh Rini Ini adalah teroris yang mencoba menggagalkan rencana jahat organisasi Tono Dan ternyata-ternyata terkuak fakta bahwa organisasi Tono memiliki tujuan yang jahat Bahwa mereka akan menghancurkan dunia dengan senjata rahasianya Hal ini dijelaskan oleh salah satu teroris yang dibukuli Rini sampai mi indomie di perutnya termuntahkan campur telur lagi lengkap Hal mengejutkan juga terjadi Rini yang memukul salah satu dari mereka tak sengaja malah mengaktifkan bom yang ada di perutnya Dan ternyata hal ini telah direncanakan Tono agar Rini mati terbunuh di dalam misi ini Yanni yang melihat dari layar pemantau merasa bersetih hati menerima fakta adiknya telah terbunuh Sedangkan Rini ternyata masih hidup Dengan sisa-sisa tubuhnya mencoba bertahan hidup Dan berjanji ingin menyelamatkan kakaknya dari organisasi tersebut Ketika Rini terbangun Kini ia telah memiliki kaki palsu yang diimplankan ke tubuhnya Ternyata Rini diselamatkan oleh nenek Mio Nenek Mio memberi pesan bahwa untuk menjadi diri sendiri Adalah dengan cara mengikuti hati Nurani sebagai seorang manusia Di samping itu nenek Mio berpesan bahwa mereka dan kelompoknya akan pergi berdemo ke organisasi si Tono Dan mencoba membawa pulang orang-orang tersayang mereka yang selama ini tidak pernah ditemui Rini yang mencoba melarang aksi mereka harus dinonaktifkan oleh nenek Mio Agar tak menggagalkan rencana yang telah mereka susun sedari lama ini Dan kelompok ini bersama nenek Mio segera pergi bergegas ke organisasi Tono Di sisi lain kita diperlihatkan Yeni telah dimodifikasi oleh Tono Dan otaknya telah diprogram hanya akan mematuhi perintah Tono Tono tidak lupa juga menghapus memori otak Yeni Dan kenang-kenangan bersama adiknya Di sisi lain kelompok orang tua yang berenemo dan mencoba berunding Malah terberondong oleh peluru dari pundak Tono dan Gito Yang menyebabkan sebagian dari mereka pulang ke alam bakar Tapi tidak dengan nenek Mio, kakek, Ciget, dan abang Gijal Di sisi lain Rini yang telah aktif dan mencoba menyusul mereka Mencoba untuk mengaktifkan kemampuannya yang membuat kakinya kini menjadi sebuah mini tank Rini pun menjadi robot geysa tank 2.0 double double Kimoche Gito yang telah membuat para mbah-mbah pulang ke alam bakar merasa puas dan senang Karena merasa tidak ada lagi yang akan mengalangi rencananya Bersama dengan hal tersebut Bangunan dari organisasi ini bergerak dan menunjukkan wujud robot rumah kowok Yang akan melancarkan misi menghancurkan dunia Gito yang mengajak para orang tua yang masih hidup dengan olokan Yang memangkelkan hati Harus terbunuh dengan tembakan rahasia yang berasal dari Dengkul Simba Sikit Dengkul 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 Tembakan Sungguh Canggih Di luar nalar Nenek Mio, abang, dan kakek Sikit pun berbencar Yang dimana kakek Sikit mengeluarkan jurus rahasianya Dan harus terbunuh di antara gunung-gunung yang nganggur Di sisi lain Rini yang sudah sampai di dalam rumah robot Berhadapan dengan dua gadis lagi tengu Yang ternyata memiliki senjata rahasia pedang legendaris Boal Disana mereka berpedang-pedang ala Robin Hood Si gadis tengu pun juga mengeluarkan senjata pamungkasnya Yaitu mata air gunung pelebur jiwa Yang malah mengenai salah satu temannya sendiri Ketika Rini mencoba kabur dari kejaran mereka Dan ingin segera mencari kakaknya Ia yang mau diterkam oleh gadis tengu Untungnya diselamatkan oleh abang Rijal Yang membunuh gadis tengu ini Dengan cara menembaknya Dan tak diduga-duga Ternyata yang dibunuh bang Rijal ini adalah saudaranya Yang selama ini ia cari Dan Nenek Mio pun juga menyelamatkan Rini dari serangan Cucunya sendiri yang selama ini ia cari-cari Mereka pun gagal menyelamatkan diri sendiri Tapi setidaknya mereka terbunuh bersama dengan orang Orang terkasihnya Nenek Mio pun berpesan agar Rini dapat melindungi semua orang Yang ia cintai Rini pun dengan berlimbang air mata Mengikrarkan janjinya akan menyelamatkan kakaknya Bersama dengan rumah tersebut yang ternyata Menuju ke Gunung Fuji Dan akan menanamkan senjata rahasianya disana Rini coba menggagalkan Tono yang kini telah bergabung Dengan robot tersebut Ketika Rini mau melawan Tono Ia malah berhadapan dengan kakaknya sendiri Yang sudah termodifikasi Rini pun terpaksa kalah dengan serangan kuyang Dan bedil-bedil laser dari kakaknya Namun Rini yang tetap berusaha sekuat Mungkin bertahan dari serangan Dan coba menyadarkan kakaknya Dengan menceritakan kenangan masa lalunya Bahwa kakaknya dulu waktu kecil memang selalu bersedih Karena merasa ayah mereka lebih menyayangi si Rini Dan mencapakan kakaknya yang ternyata adalah bukan anak kandung Dan hal ini juga yang menyebabkan Rini ketika sudah dewasa Selalu benci kepada Rini Rini pun bilang kepada kakaknya Bahwa ia sangat menyayanginya Meskipun tidak terikat oleh hubungan sedara Meskipun kakaknya tersebut Juga selalu menyakiti hatinya Ia benar-benar tulus menyayangi kakaknya Karena kata-kata menyentuh hati ini Rini pun sadar dan mereka berdua bekerja sama Untuk menggagalkan si Tono Mereka pun melakukan fusion dan menghajar si Tono Dengan serangan pamukas mereka yaitu Sister Bomber Yang juga menyebabkan robot rumah ini secara otomatis mengaktifkan roketnya Karena secara langsung tubuh robot ini terikat dengan tubuh Tono yang terpental Karena pukulan fusion Geisha ini Akhirnya mereka pun meledak bersama rumah itu Dengan kembang api yang menjadi aksesoris indah di langit sore hari Rini pun menganalogikan kerjasama antara ia dengan kakaknya Adalah sama seperti dengan sepasang Geisha yang menari dengan penuh kepercayaan Dan nilai aspek seni yang dialiri cinta penuh kedamaian Dan film pun berakhir Oke guys disamping cerita absurd dari film ini yang dicampur-campuri komedi lucu Pastinya setiap film memiliki pesan yang ingin disampaikan Menurut pandangan saya film ini secara langsung memukul titik sensitif dari hubungan kakak beradik Yang pada umumnya selalu dipenuhi dengan pertengkaran yang kadang-kadang memang membuat hati gerah Tapi disamping pertengkaran yang kadang menguras pikiran juga Sebenarnya kakak dan Eddie itu secara tidak langsung pasti memiliki perasaan sayang Yang mungkin cukup gengsi untuk disampaikan kepada sesamanya Jadi tetap akur ya guys buat kita-kita yang memiliki saudara yang gaplai Oke sampai disini saja Terima kasih telah menonton dan menontonlah untuk mendapat terima kasih Bye Terima kasih telah menonton